Pemirsa pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren di Bilangan Ngoro diduga melakukan pencabulan terhadap 6 orang santri watinya selama 2 tahun terakhir. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus mengajak santri untuk melakukan sholat malam. Pria berinisial S, pengasuh salah satu pondok pesantren di kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa malu saat digelandang ke Mapolres Jombang. Pria berusiaan 50 tahun ini ditangkap polisi setelah dilaporkan telah mencabuli 6 santri watinya sendiri. Setelah memeriksa korban, petugas langsung membekuk pelaku dan menyita sejumlah barang bukti mulai dari handphone, pakaian dalam korban hingga pakaian pelaku saat melakukan aksi bejatnya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus mengajak santri untuk melakukan sholat malam. Usai sholat pelaku merayu santri yang sudah dibidiknya untuk bersedia melayani nafsunya. Ironisnya, aksi ini sudah berlangsung sejak 2 tahun silam. Kasus ini baru terungkap setelah ada salah satu santri yang kabur dari pondok yang nekat pulang ke rumahnya. Setelah ditanya orang tuanya, alasan santri wati itu kabur ternyata karena sudah tidak tahan, sering dipaksa melayani nafsu bejat pelaku. Orang tua korban langsung melaporkannya ke polisi. Jumlah korban ini masih dimungkinkan bertambah mengingat jumlah santri yang ngondok di pesantren milik pelaku berjumlah ratusan orang. Korban, persubuhan pada saat itu usianya rata-rata di antara 16 sampai 17 tahun. Terus tersangka atas nama inisialnya S, itu salah satu pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang melakukan apa itu perbuatannya yaitu melakukan bujok rayu. Karena yang bersangkutan, persangka ini sebagai pimpinan pondok pesantren sehingga ada rasa takut santri dan sebagainya. Karena dia sebagai pimpinan pondok, ada juga bahwa pada saat saat tahajud dan lain sebagainya dibangunin, lalu pada saat itulah melakukan perbuatannya. Kenapa kok tegas sama santrinya itu? Gelap. Gelap. Gelap tidak? Tidak enak kok. Giming-gimingannya apa-apa? Tidak enak. Dikasih apa-apa? Tidak enak. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainyus, melaporkan.